Bila para jemaah melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya Kitab Adda'watutamah watadkiratul'amah Lil'imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib radiyallahu'an Pada pertemuan kita kali ini Beliau pengarang kitab ini Menjelaskan tentang ujian Dari setan terhadap orang awam Orang jahil Orang jahil ini juga kerap jadi sasaran godaan setan Orang bodoh jadi objek Yang paling gampang Dibisikin was-was Dia kagak bisa tolak Kalau orang alim Dibisikin dari pintu satu masih selamat Dua dibikin lagi jebakannya Banyak jebakan Bagaimana cara-cara Bagaimana cara-cara iblis menjerumusin manusia Sebenarnya Al-Imam Ibnul Jawzi bukan orang yang pertama Ibnul Jawzi baca kitabnya Imam Ghazali Imam Ghazali udah bikin duluan Nama kitabnya Al-Kashpuwat Tabiin Fi gururil khalki ajmain Imam Ghazali menyebutkan Bagaimana iblis menjerumusin orang Jebakan yang dibikin sama ulama beda Jebakan yang dia bikin buat ahli ibadah Jebakan ahli ibadah beda Jebakan yang dia bikin kepada para pedagang Jebakan yang dia bikin lagi ada beda lagi Kepada orang-orang kaya Jadi kelompok-kelompok manusia ini Dihalangi sama iblis Dengan berbagai tipu muslihat Supaya mereka gak ngerjain kebaikan Itu masing-masing punya perangkap Imam Ghazali udah duluan Tumen Imam Ghazali Gak terlalu lebar Memberikan contoh-contohnya Beliau hanya secara global Inti kerjaan iblis menjerumusin ulama Bagaimana Iblis menjerumusin ahli ibadah Bagaimana Iblis menjerumusin orang kaya Bagaimana Iblis menjerumusin Orang bodoh Bagaimana Imam Ghazali cuma bicara global Ibn Jauzi ngeliat kitabnya Imam Ghazali Kurang sempurna Ibn Jauzi Meramaikan Kajiannya dengan contoh-contohnya Nama kitabnya Talbisu iblis Belikat tipu muslihat iblis Jaring-jaring Kalaan Jebakan iblis Buat menggangguin ahli ibadah Itu kitabnya Banyak dibaca oleh para ulama Ya Ada orang kaya Demen sodakoh Iblis emang demen banget Mbisikin Orang yang pengen sodakoh Apa kata iblis Udah Jangan pakai sodakoh Kan anak bini juga Nyenengin anak bini Ibadah Tuh Bagaimana aja caranya ini orang Kagak bisa sodakoh Dipaksain juga sodakoh Udah Jangan banyak-banyak sodakohnya Itu iblis masih punya pintu juga Masih punya cara Supaya orang itu Kagak jadi ngerjain sodakoh Sodakohnya akhirnya dikerjain Dibisikin lagi supaya ria Supaya pahalanya hilang Itu masih iblis lagi kerjaannya Jadi dari pintu yang namanya males sama ibadah Pintu yang namanya males datang majlis ilmu Pintu-pintu yang lain jebakan-jebakan iblis masih banyak Ada sebuah riwayat Mengatakan Seseorang itu gak bakalan bisa Nguarin Duitnya Buat sodakoh Seseorang itu gak bakalan bisa Memberikan makanan Untuk sodakoh Pakaian untuk sodakoh Sehingga dia menampar 70 rahang setan Itu Ada keistimewaan begitu Berarti Orang kalau dia ngerjain sodakoh Dia memberikan sodakoh Dia habis nampar 70 rahang setan Singkat cerita Ada orang pengen buktiin Tadinya dia denger Itu Pencerama ngomong begitu Orang kalau udah berhasil memberikan sodakoh Dia udah nabukin 70 rahang setan Pulang dengerin cerama Dia mau amalin Ah masa iya Orang kalau udah ngeluarin sodakoh Dia udah nabukin 70 setan Dia mau amalin Begitu dia udah rapiin tuh Kantong konjen Dia masukin makanan-makanan Kok katanya orang Belum ada yang berani gangguin aneh Katanya kalau mau sodakoh Dihalangin sama 70 setan Kalau dia berhasil ngasih sodakoh Itu 70 setan ditamparin semua tuh Ditabukin Begitu dia mau jalan Keluar rumah Bininya yang jegan Dirampas sama bininya Dilempar-lempar Apa kata tuh orang Bener juga tuh 70 setan Udah aneh tabukin Eh Aneh kalah sama biangnya Ya Sama biangnya Bukan dia kata Bininya setan Bukan Setan Menjadiin alat Bininya buat gak Ngerintangin dia 70 setan Udah saya kalahin Eh biangnya dateng Saya kagaknya Anggup ngalahin dia Ya Jadi itu Semacam Anekdot Ya Cerita-cerita Yang diriwayatkan Orang kalau ngerjain Punya ilmu Al-Mukhlit Dia punya ilmu Tapi masih bisa Dirinya digodain Mas setan Mukhlit Niatnya Ada niat lain Selain Allah Sebagaimana dateng Orang alim Yang bener-bener Ketakwaannya Juga dateng Kepada orang Yang punya ilmu Cuman Mukhlit Yang niatnya Kagak ilas Awhamun Itu setan Nyebarin Benih Keraguan Wazununun Dan banyak Bersangka Fatuthabbituhu Maka Sangkaan-sangkaan Yang diunggah Oleh setan Itu dapat Menghalangi Dirinya Watu'awikuhu Dan merintangi Dirinya Anid dakwati Ilallah Dari Mengajak Berdakwah Menuju Jalan Allah Jadi orang Yang ikhlas Dapat Ujian Orang Yang punya Ilmu Ya Yang Keikhlasannya Belum teruji Itu gampang Banget Digodain Mas setan Waddalalati Alal khair Dan untuk Menunjuki Kepada Kebaikan Wannashrilil Ilmi Untuk Menyebarkan Ilmu Fakad Yaka'ulil Jahili Awhamun Begitu Juga Terjadi Amo Orang Bodoh Setan Bikin Subuhat Setan Bikin Kerancuan Pada Diri Orang Bodoh Orang Alim Beneran Kena Orang Alim Yang Cuman Casingnya Doang Juga Kena Keuji Mas setan Begitu 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 Apalagi Orang Bodoh Pat 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 Sud Buhu Wat Seribuhu Ant Labil Ilmi Kalau Orang Bodoh Setannya Itu Bikin Keraguan Supaya Dia Jangan Nuntut Ilmu Kalau Orang Yang Ikhlas Setan Jerumusin Supaya Jangan Ikhlas Kalau Emang Si Ustad Ini Hatinya Kadang Kadang Ikhlas Kadang Kadang Kagak Dibanyakin Yang Kagak Ikhlas Ujian Kalau Orang Bodoh Bukan Buat Ikhlas Apakah Agak Buat Menuntut Ilmu Dibikin Segen Wattabas Suripid Dini Dan Untuk Perhatian Dalam Urusan Agama Orang Bodoh Dibikin Sama Setan Kagak Open Sama Agama Apalagi Anak Muda Ngapain Masih Muda Ngajinya Memaki-maki Itu Megauin Orang Yang Udah Mau Mati Nah Itu Bisikan Iblis Itu Kelas Bodoh Bisikan Setannya Begitu Dua Mudah Tuh Mitla An Yatawah Hama Annahu Intolab Ilma Wa Arafah Tawajahat Alayhi Hukukun Hukukun Lillahi Wali Ibadih Dibikin 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 Omongan Apa Mas Setan Mitla An Yatawah Hama Setan Itu Bikin Keraguan Orang Awam Orang Awam Digodain Annahu Intolab Ilma Jika Si Orang Jahil Ini Untuk Ilmu Wa Arafahu Dan Dia Bisa Kenal Ama Ilmu Tawajahat Alayhi Hukukun Lillahi Wali Ibadih Maka Akan Dateng Konsekuensi Ngamalin Hak Hak Allah Dan Hak Amba Allah Apa Kata Iblis Semua Orang Bodoh Udah Mendingan Jangan Ngaji Entah Kalau Lo Ngaji Lo Tau Ibadah Lalu Wajib Jalanin Mendingan Lo Bodoh Oh Kalau Ente Ngaji Entah Beban Agama Jadi Banyak Yang Entah Tau Entah Entah Kudung Ngamalin Mendingan Jangan Ngaji Begitu Aja Udah Tuh Setan Walazimahul Qiyamu Bi Awamir Lahi Pihi Dan Wajib Buat Orang Awam Itu Al Qiyamu Bi Awamir Lahi Menjalankan Perintah Perintah Allah Pihi Pada Dirinya Yang Allah Wajib Nama Dia Kudu Dia Jalan Setan Memedi Orang Awam Orang Bodoh Memedi Ditakut Takut Wajit Nab Wajit Nabu Nawahin Wama Asin Dan Wajib Orang Itu Ninggalin Larangan Dan Maksiat Kalau Ente Ngaji Ntar Ente Berhenti Main Judi Udah Jadi Hobi Mendingan Jangan Ngaji Ibadah Enggak Ente Kerjain Ente Biasa Biasa Maksiat Yang Udah Jadi Hobi Ente Ente Bisa Langgengin Itu Bisikan Setan Orang Awam Pahuwa Yah Sabu Bijah Lihi Ini Orang Bodoh Menyangka Dengan Kebodohannya Bila Dia Enggak Mengetahui Ilmu Wayat Lubuhu Dan Dia Tidak Menuntut Ilmu Salima Mintil Kal Mutola Bati Orang Awam Benerin Omongan Setan Iya Kalau Ngaji Jadi Kudu Ngerjain Sholat Kudu Ngerjain Ibadah Mendingan Aning Gak Ngaji Dia Kata Pernyataan Dia Dari Bisikan Setan Dia Nyangka Dirinya Selamat Gara Gara Kaga Ngaji Selamat Dia Kata Itu Orang Awam Punya Persangka Begitu Padahal Dia Kaga Ngaji Dia Belum Tentu Selamat Bukan Belum Tentu Selamat Dia Kaga Ngaji Sudah Selamat Dan Dia Merasa Bebas Karena Kebodohan Dia Nyangka Begitu Kalau Gue Enggak Ngaji Gue Bebas Gitu Ketahu Bahwa Persangka Demikian Itu Persangka Yang Rusak Dan Alasan Yang Dingin Alasan Yang Kaga Berbobot Kaga Mau Nuntut Ilmu Takut Ngamalin Ilmu Kaga Mau Nuntut Ilmu Karena Takut Maksiat Yang Dia Kerjain Dia Tinggalin Dia Ikutin Persangka Itu Dia Ngikutin Persangka Setan Dia Belum Selamat Dia Kata Dirinya Selamat Gara Gara Kaga Ngaji Padahal Dia Kaga Selamat Sehingga Kalian Sehingga Engkau Melihat Sebagian Orang Bodoh Dia Enggan An Huduri Majalisi Ahlil Hak Untuk Menghadiri Majlis-majlis Orang-orang Baik Orang-orang Bener Wadawati Ilallah Dan Orang-orang Yang Mengajak Kepada Jalan Allah Karena Orang Awam Kena Dibisikin Tadi Tuh Pirus Yang Disebarin Masetan Makanya Banyak Orang Awam Kita Lihat Kaga Mengaji Karena Dia Udah Terjumus Sama Bisikan Setan Dan Orang-orang Bodoh Itu Berpaling Dari Majlis Ilmu Ogah Ngaji Karena Khawatir Dia Mendengar Sesuatu Yang Jadi Beban Kewajiban Dia Untuk Dia Amalit Dari Bentuk Ketaatan Kepada Allah Dan Menjauhkan Apa-apa Yang Allah Haramkan Buat Dia Dari Satu Maksiat Atau Ogah Melakukan Kezuhudan Di Dunia Di Dalam Dunia Dan Ogah Melakukan Kezuhudan Terhadap Kelezatan Kelezatan Dunia Yang Memang Sudah Mendominasi Pada Diri Orang Awam Itu Orang Bodoh Itu Dan Orang Awam Itu Udah Dicekek Amat Kelezatan Dunia Aw Atau Dia Ogah Mendengarkan Janji Janji Allah Buat Orang Yang Beriman Dan Larangan Allah Kecaman Allah Ancaman Allah Kepada Orang Orang Yang Ingkar Bisa Wabila Baik Dalam Bentuk Pahala Wa Iqabihi Dan Seksanya Allah Dan Orang Awam Itu Menyangka Dia Selamat Gara Gara Enggak Ngaji Asik Ibadah Enggak Ada Yang Dia Kerjain Asik Maksiat Enggak Ada Yang Akhirnya Dia Merasa Dilarang Untuk Ngerjain Itu Dia Kata Selamat Daripada Tuntutan Tuntutan Baik Tuntutan Ibadah Maupun Tuntutan Ninggalin Maksiat Dengan Apa Yang Ada Di Sana Bisa Babijahlihi Dengan Sebab Kebodohan Dia Wa Udulihi Dan Berpalingnya Dia Anil Hakki Dari Kebenaran Wa Ahli Dan Komunitas Orang Orang Benar Wah Hay Hatta Hay Hatta Dan Alangkah Jauhnya Persangka Dia Ketahu Sesungguhnya Allah Tidak Memberikan Uzur Kepadanya Gara Dia Bodoh Apakah Dengan Sebab Dia Bodoh Apakah Dengan Sebab Dia Enggak Ngaji Dia Selamat Dari Seksa Ya Allah Saya Singap Apa Masuk Neraka Orang Saya Enggak Tahu Ibadah Ya Allah Saya Singap Apa Masuk Neraka Orang Saya Dulu Enggak Tahu Ibadah Saya Enggak Pernah Majlis Ilmu Jangan Dengan Sebab Alasan Dia Enggak Ngaji Jangan Dengan Sebab Alasan Dia Enggak Tahu Dia Kaga Dimasuk Neraka Mal Allah Kata Allah Apa Ente Punya Waktu Ente Punya Waktu Luang Anik Kasih Sehat Anik Kasih Kesempatan Dia Kaga Sadar Dia Pikir Dengan Ogahnya Dia Ngaji Dia Pikir Dengan Ogahnya Dia Hadir Majlis Dia Selamat Dari Tuntutan Jalanan Ibadah Tuntutan Ninggalin Masyid Tidaklah Menambahkan Demikian Itu Kebodohan Dia Melainkan Makin Jauh Dari Kasih Sayang Allah Melainkan Menjadi Penambah Belipat Lipat Ganda Azab Allah Dan Dapat Kehinaan Dan Dan Dapat Ganjaran Godaan Orang Berilmu Ada Godaan Orang Ikhlas Ada Godaan Orang Yang Separok Ikhlas Ada Godaan Orang Godoh Juga Ada Ya Sampai Dalam Riwayat Al-Imam Hassan Al-Basri Rahimahullah Menyebutkan Ini Di Satu Kampung Ada Orang Kampung Itu Nyembah Pohon Ada Pohon Yang Umurnya Ratusan Tahun Itu Orang Kampung Masih Suka-suka Masang Ancak Di Situ Masih Kepercayaan Animismo Dinamismo Ya Terhadap Roh-roh Nenek Moyang Orang Banyak Yang Masang Ancak Di Situ Lalu Ada Pemuda Yang Soleh Ngeliat Perbuatan Itu Ini Perbuatan Musrik Dia Bawa Kampak Yang Gede Dia Mau Rubuhin Itu Pohon Eh Ada Setan Nyamar Jadi Manusia Menghadang Itu Anak Muda Kata Setan Yang Dalam Bentuk Manusia Mau Ngapain Bawa 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 Kampak Ada Pohon Di Ujung Kampung Orang Sini Pada Nyembah Itu Pohon Anak Mau Babat Itu Biar Orang Kaga Musrik Setan Apa Nguji Dia Dia Pada Musrik Kaga Ganggu Ente Ngapain Ente Usik Usik Lu Rubuhin Juga Lu Bakal Digebugin Nama Itu Orang Bodoh Amat Yang Penting Anu Mau Rubuhin Akhirnya Nih Orang Kaga Ngasih Kalau Emang Lu Meng Rubuhin Lu Langkain Dulu Buah Sebelum Yang Lair Buah Antem Begulet Main Pukulan Kalah Itu Orang Anak Muda Yang Menang Begitu Dia Kalah Dia Masih Punya Jurus Lagi Sekarang Begini Dah Ente Bisa Kalahin Aneh Aneh Aku Ente Hebat Tapi Ente Pikirin Lagi Kalau Cuman Ente Rubuhin Itu Pohon Mas Lahatnya Buat Ente Sedikit Kalau Ente Kaga Rubuhin Itu Pohon Aneh Gaji Ente Setiap Ente Bangun Tidur Ente Bakal Temuin Dua Keping Uang Emas Di Bawah Bantal Ente Daripada Ente Rubuhin Doang Lawang Orang Juga Gak Ganggu Ente Tapi Kalau Ente Gagalin Buat Merubuhin Itu Bawah Aneh Yang Jamin Ente Setiap Ente Bangun Tidur Di Bantal Ente Udah Ada Dua Keping Uang Mas Jadi Berubah Dini Artinya Waduh Kalau Saari Dua Keping Sebulan 60 Kalau Setahun Wah Oke Bangun Dia singkap Emang Berantem Berantem Lagi Begitu Berantem Sekarang Lain Anak Muda Yang Kalah Apa Kata Tuhan Anak Muda Kok Anak Bisa Kala Hari Ini Maren Anak Menang Ente Kala Kata Nih Orang Ente Tau Nggak Siapa Anak Emang Ente Siapa Anak Iblis Anak Iblis Ente Menang Yang Pertama Ya Jita Awal Merah Ente Ente Menang Pertama Kali Karena Apa Ghadban Lillah Waktu Ente Pertama Kali Begulet Sama Anak Ente Menang Karena Ente Marahnya Karena Allah Pengen Ngilangin Kemusrikan Yang Dikerjain Oleh Tukampu Tapi Yang Kedua Ente Marah Bukan Karena Allah Gara Gara Duitnya Kaga Ente Terima Lagi Yang Kedua Ente Berantem Ane Ente Niat Dua Dinar Yang Ane Beri In Udah Gak Ada Lagi Ente Marahnya Gara Gara Duit Yang Kedua Makanya Ente Kalah Kalau Yang Pertama Ente Menang Ente Ikhlas Ini Kisah Ini Ngajarin Orang Kalau Ikhlas Ibadahnya Gak Ada Yang Bisa Ngalangin Ikhlas Itu Jadi Kekuatan Iblis Manapun Kagak Bisa Ngalain Orang Ikhlas Itu Yang Pertama Dari Kisoh Yang Tadi Kita Dengar Bersama Sama Yang Kedua Kerjaan Setan Emang Bikin Rusak Ibadah Orang Orang Ikhlas Pun Masih Bisa Digodain Dia Pakai Perangkap Yang Namanya Dunia Ini Yang Kedua Orang Ikhlas Gampang Banget Di Orang Ke Ikhlas Bila Ditawarin Medunia Yang Ketiga Yang Ketiga Rakus Rakus Nya Kita Tomah Nya Kita Medunia Inilah Yang Menjadi Biang Kerusakan Niat Kita Niat Kita Jadi Rusak Manakala Adanya Tomah Adanya Rakus Ambisi Medunia Itu Yang Bikin Rusak Dari Kita Yang Keempat Hikmah Dari Kisah Itu Adalah Orang Kalau Beramal Buat Nolongin Agama Dia Jadi Orang Mulia Makanya Allah Belah Tapi Ketika Dia Melakukan Sesuatu Tujuannya Nyari Untung Dari Agama Siap Siap Dia Dapat Kehinaan Makanya Kalah Yang Pertama Dia Menolongin Agama Allah Mulia Setan Setan Kagak Nyanggup Ngalain Dia Begitu Dia Tujuannya Pengen Dapat Gula Gula Dunia Allah Hinain Di Smackdown Mas Setan Kagak Kuat Bangun Ini Belikat Tipu Muslihat Setan Berbagai Cara Apapun Mau Orang Kelas Kayamanapun Tipuan Setan Kalau Kelas Tinggi Lebih Tinggi Lagi Kalau Yang Awam Dibukain Pintu Maksyiat Berhenti Ibadah Ngerja Maksyiat Dibukain Pintu Maksyiat Kagak Ngaji Itu Orang Bodoh Paling Gampang Setan Kagak Mau Buka Pintu Pintu Yang Dibukain Pintu Maksyiat Orang Awam Banyak Bayangin Orang Ada Yang Kelas Berduit Maboknya Pakai Ekstesi Pakai Apa Yang Mahal Itu Yang Punya Duit Maboknya Berkongas Ya Allah Ada Orang Pengen Banget Mabok Ya Enggak Itu Pakai Saripus Pak Pakai Apa Namanya Pembersih Lantai Diaduk Aduk Pakai Kayu Yang Dari Sampahan Dia Minum Ya Allah Yang Begitu Dikerjain Nah Itu Kalau Buat Kelas Orang Awam Setan Pakai Umpannya Yang Kecil Ya Enggak Iya Kalau Mau Mancing Lundu Kagu Pakai Cilung Pakai Cacing Semata Jadi Setan Mempertimbangkan Hasil Tangkapannya Kalau Temen Yang Kelas Recehan Dia Mau Tangkep Kagak Usah Pakai Dipancing Dia Awarin Aja Dedek Pada Kumpul Diserob Ya Nah Ini Kalau Yang Kelasnya Tinggi Dia Pakai Umpan Sebaik Baik Mungkin Supaya Orang Yang Lagi Dipancing Itu Kena Ini Belikat Tipu Daya Iblis Ya Jadi Yang Namanya Dunia Ini Jadi Kendaraan Iblis Buat Jermusin Orang Orang Besar Orang Orang Besar Wa Qad Yashgalul Jahila Antala Bilhaqi Wa Ma'ripatid Dini Wallahu A'lam Bisawab A'lam Iblis